Saya mau tanya bagaimana cara mengingatkan orang tua yang masih menyimpan jimat berupa tulisan Arab di dompetnya. Tikur kasih tau, Pak ini apa namanya, gak boleh, jelaskan dengan dalil ya. Bosnya kita hanya bergantung kepada Allah SWT, ini bukan sebab ya. Rasulullah SAW pernah ketemu dengan seorang dia pakai apa? Pakai gelang, Rasulullah SAW mengatakan, Cabut itu gelang, kata Rasulullah SAW, ini apa ini? Kata dia, karena saya sedang sakit, maka saya pakai gelang ini, atau menolak penyakit. Rasulullah SAW mengatakan, buang itu. Kalau kau meninggal sementara gelang itu masih ada padamu, kau tidak akan beruntung selama-lamanya. Dan bahaya tentang masalah jimat. Sungguhnya jampi-jampi, kemudian jimat-jimat. Jimat, maka itu merupakan apa? Pelet adalah kesyirikan. Lagi pula banyak jimat-jimat tulisan bahasa Arab, entah tulisannya apa. Banyak jimat tulisannya Arab, tulisannya macam-macam. Kadang-kadang panggil syaitan pakai bahasa Arab. Dia gak ngerti apa isinya. Ada jimat tulisannya, ya Abdalqadir Jailani, ya Abdalqadir Jailani. Ternyata beristigota minta kepada mayat. Orang kira bagus, ternyata itu apa? Jimat isinya kesyirikan, hati-hati. Diingatkan dengan baik-baik, sampaikan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.